Perusahaan Perusahaan investasi yang berbasis di Bahrain, Invescorp telah menyalakan kembali minat mereka untuk membeli Inter Milan dari pemilik saat ini, Suning Group. Sebagaimana dilansir surat kabar bisnis Italia, Il Sol 24 Ore, bahwa Invescorp sedang mengerjakan dokumen untuk mencoba menyelesaikan pembelian Nerazzurri. Invescorp telah tertarik untuk membeli Inter selama musim panas lalu, meskipun laporan ketertarikan mereka pada Nerazzurri kemudian mereduk. Namun, menurut Il Sol 24 Ore, mereka tidak kehilangan minat mereka pada Inter, dan sebenarnya sedang melihat kemungkinan pengambil alihan. Surat kabar tersebut bahkan mengklaim jika Invescorp telah mempelajari kemungkinan tersebut, dan secara aktif menyusun dokumen untuk mencoba dan bergerak maju dengan minat mereka. Invescorp telah dilaporkan secara luas tertarik untuk mengambil alih rival sekota Inter, AC Milan dari Elliot Management sebelum Redbird Capital Partners malah menyelesaikan pengambil alihan tersebut. Namun, belakangan diberitakan, Invescorp juga tertarik untuk mengakui sisi Inter sebelum mereka mencoba membeli Rossoneri. Bagaimanapun, desas-desus tentang penjualan Nerazzurri oleh Suning tidak pernah benar-benar hilang, meskipun pemilik dan Presiden Stephen Zhang selalu menyatakan bahwa mereka bertujuan untuk terus mengendalikan klub. Pemilik saat ini, Stephen Zhang lebih cenderung mencari kemungkinan investor baru sebagai pemegang saham minoritas yang dapat memberikan sokongan keuangan. Jurnalis Italia, Giancarlo Padovan sangat menyayangkan Juventus tidak mencantumkan permintaan maaf kepada Romelu Lukaku. Dalam pernyataan resmi mereka terkait pelecehan rasis yang dialami sang pemain dari supporter Bianconeri. Striker Belgia itu menjadi korban rasis medari sekelompok supporter Juventus yang mengejeknya seperti monyet dalam laga leg pertama semifinal Coppa Italia 2022 per 23 di Stadion Allianz, Rabu kemarin. Juventus pun kemudian merilis pernyataan resmi untuk mengutuk insiden bejat tersebut, dan mengonfirmasi bahwa mereka akan bekerja dengan pihak berwenang untuk mengidentifikasi para pelakunya. Hakim olahraga Serie A akan membuat keputusan atas insiden tersebut dan kontroversi lain selama Derby d'Italia, dengan harapan pemberian hukuman kepada kubu Bianconeri berupa denda atau kemungkinan penutupan sebagian stadion. Padovan memungkapkan kekecewaannya, karena Juventus enggan untuk meminta maaf kepada Lukaku dalam pernyataan resmi mereka, dengan mempertanyakan kelalaian tersebut. Dalam pernyataan singkat, yang dirilis pada hari Rabu, Juventus Football Club menyatakan posisi mereka dalam kasus Lukaku, kata Padovan, seperti dilansir Football Italia. Mereka mengatakannya dengan baik dan jelas apa yang diharapkan semua orang, kecuali satu hal, yakni permintaan maaf, atas nama supporter klub Juventus yang tidak rasis kepada pemain asal Belgia itu. Permintaan maaf kepada Lukaku, meski tidak diminta, akan memberikan konotasi yang berbeda. Juventus akhirnya dijatuhi sanksi oleh Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC. Hukuman ini muncul akibat ulah dari para supporter Bianconeri yang rasis ke Romelu Lukaku. Duel Juventus kontra Inter Milan di Allianz Stadium, pada leg pertama semifinal Coppa Italia diwarnai insiden rasisme. Supporter tim Tuan Rumah melontarkan ejekan kepada bintang Ine Razzuri tersebut. Momen itu terjadi saat Lukaku mencetak gol penyeimbang kedudukan 1-1 dari eksekusi penalti. Fans Juventus emosi melihat selebrasi gol Lukaku. Lukaku merayakan gol dengan menempelkan jari telunjuk di depan mulut, tanda menyuruh diam, yang ditujukan kepada supporter Juventus. Striker 29 tahun itu pun mendapat kartu kuning kedua dan diusir wasit. Lukaku meminta fans Juventus untuk diam, karena telah mencemohnya dengan suara monyet. Inter Milan mempertanyakan hukuman kartu kuning kedua kepada pemainnya yang melawan pelecehan rasial. Cognition Sports International, agensi yang menaungi Lukaku, menuntut permintaan maaf Juventus. Mereka juga mendesak otoritas sepak bola Italia untuk melindungi korban rasisme seperti kliennya. Sinyolnya tua disangsi penutupan bagian bawah tribun selatan Curvasut Allianz Stadium selama satu pertandingan. Tribun Curvasut menjadi tempat mayoritas fans Juventus mencemoh Lukaku secara rasial. Curvasut biasanya diisi para ultras klub asal Turin tersebut. Romelu Lukaku juga dikenakan sanksi atas kartu merah yang diterimanya. Ex-Celsea itu dihukum larangan bermain satu pertandingan. Striker Inter Milan, Romelu Lukaku mengecam supporter Juventus yang melakukan pelecehan rasisme terhadap dirinya saat kedua tim bertemu di leg pertama semifinal Coppa Italia 2022-23, Rabu dini hari kemarin. Melalui postingan di akun Instagramnya, pemain internasional Belgia itu mendesak pihak berwenang untuk menjatuhkan tindakan lebih keras kepada para pelaku rasis tersebut. Di laga yang berlangsung di Stadion Allianz Turin tersebut, Lukaku mencetak gol melalui sepakan penalti, membuat skor menjadi 1-1 di akhir laga. Ia kemudian melakukan selebrasi hormat sekaligus menempelkan jari telunjuk ke depan bibirnya, tanda menyuruh diam yang ditujukan kepada supporter lawan. Namun selebrasi tersebut berujung kartu kuning kedua untuk Lukaku, membuat dirinya mendapat kartu merah. Wasit menganggap selebrasi Lukaku bersifat provokatif. Lukaku sebenarnya hanya meminta diam kepada supporter Juve yang berada di tribun belakang gawang, yang mengejeknya seperti monyet. Pelatih Inter, Inzaghi pun mempertanyakan hukuman kepada Lukaku yang dinilai berlebihan. Seperti diketahui, perlakuan bejat ini bukan yang pertama kalinya menimpa Lukaku dalam karirnya, dan dia pun ingin pelakunya mendapat hukuman berat. Sejarah berulang dengan sendirinya, tulis Lukaku. Saya telah mengalaminya di tahun 2019, dan kemudian di tahun 2023. Saya berharap Liga benar-benar mengambil tindakan nyata kali ini karena permainan yang indah ini seharusnya dinikmati oleh semua orang. Terima kasih atas pesan dukungannya. FAK RASISME Terima kasih atas pesan dukungan Anda.